Efek bokehnya lumayan rapi, tapi agak lebay sih. Kalau saya lebih suka hasil bokeh kamera utama tanpa efek, hasilnya natural dan bisa bokeh banget seperti ini. Oke, kali ini kita akan tes dan review kamera handphone Samsung A20. Masih di A-series ya, kalau sebelumnya kan kita udah bahas Samsung A10 dan Samsung A30. Kalau misalnya teman-teman belum lihat dan mau lihat, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas dari spesifikasi kamera handphone Samsung A20. Hape ini dijual dengan harga Rp 2,299 atau Rp 2,3 juta. Kamera belakang ada dua, yang utama beresolusi 13MP dengan f1,9. Dan kamera belakang yang kedua beresolusi 5MP dengan f2,2 untuk efek bokeh. Kamera depannya ada satu, beresolusi 8MP dengan f2,0. Oke, sekarang kita lihat fitur apa aja yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy A20. Kita buka dulu aplikasi kameranya. Nah, di sini ada banyak mode. Seperti biasa, kita mulai dari mode yang paling kiri. Ini ada mode panorama. Foto panoramanya bisa sampai 360 derajat dan bisa portrait dan landscape seperti ini. Setelah mode panorama, kemudian ada mode pro. Nah, di mode pro ini kita bisa atur ISO, weight balance, dan exposure value. Kita lihat ISO-nya dari 100 sampai 800. Nah, di sini ada weight balance untuk keseimbangan warna ya. Kita otokan lagi aja. Oke, kemudian ini ada exposure value. Kalau kita geser ke min, dia jadi gelap. Kalau kita geser ke 0, dia jadi terangannya normal. Kalau kita geser ke kanan sampai plus, dia jadi over exposure. Nah, berikutnya ada fitur focus live. Ini efek bokeh kamera handphone Samsung Galaxy A20. Tapi kekurangannya, dia cuma bisa mendeteksi wajah. Jadi, kalau buat memotret benda-benda lain selain wajah, dia nggak bisa menghasilkan efek bokeh. Jadi, cuma mendeteksi wajah. Nah, setelah difoto menggunakan focus live, kita masih bisa adjust background blur-nya. Mau seblur apa gitu. Oke, kemudian ada mode foto. Nah, di mode foto ini kita bisa memilih mau pakai kamera wide atau kamera standar. Nah, di mode foto kita juga bisa pilih stiker. Nah, ini ada macam-macam stiker. Nanti kita coba di kamera depan aja. Selanjutnya, di mode foto ini ada settingan. Terus, ini untuk flash, timer. Ini untuk ukuran foto ya. 3 banding 4, 9 banding 16, 1 banding 1, dan full. Nah, kemudian coba kita lihat di sini ada HDR-nya nggak? Nah, ini ada HDR juga di sini. Kemudian, setelah itu, yang paling ujung ini ada filter. Ya, kurang lebih seperti itu. Filter dan kecantikan, ding. Ini ada kecantikan juga. Beauty ya maksudnya. Selanjutnya, setelah mode foto, ada mode video. Kita lihat di sini videonya ukurannya sampai berapa. Nah, ukuran video kamera belakang 16 banding 9, alias Full HD. Terus, ukuran penuh. 1920 x 886. Kemudian, ada ukuran 1 banding 1. Oke ya. Dan kamera depan, videonya sama aja sih ukurannya. Ya, kurang lebih seperti itu fitur yang ada di kamera belakang. Sekarang, coba kita lihat fitur apa aja yang ada di kamera depan. Nah, ini ada 3 fitur. Kita mulai dari Focus Live. Ini efek bokeh ya, tapi kamera depan. Kemudian, ini ada fitur foto. Dan terakhir ada fitur video. Fitur videonya ukurannya sama kayak kamera belakang. Oke, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy A20. Sekarang, kita coba aja untuk foto dan video saat siang dan malam hari. Hasilnya seperti apa? Langsung aja kita tes. Seperti ini ya hasil foto kamera belakang Samsung A20. Hasil fotonya jernih, cukup kontras dan warnanya oke. Efek bokehnya lumayan rapi, tapi agak lebay sih. Kelihatan editan banget. Tapi kita bisa kurangi nilai blur-nya, biar terlihat lebih natural. Kalau saya lebih suka hasil bokeh kamera utama tanpa efek. Hasilnya natural dan bisa bokeh banget seperti ini. Ini perbandingan jarak lensa ultrawide dan lensa standar Samsung A20. Hasil foto selfie agak nge-glowing gitu. Wajah jadi kelihatan bercahaya. Hasil efek bokeh kamera depan juga rapi, tapi warna sedikit turun. Saat low light, hasil fotonya menurun, warna dan kejernihannya. Tapi efek bokeh masih bagus. Oke, sekarang kita lagi ngetes kamera belakang Samsung A20. Saat siang hari, ini di resolusi Full HD. 1920x1080, hasilnya seperti ini. Lumayan kontras, lumayan tajem. Jernih juga gambarnya. Nah, untuk nge-shoot langit juga siang hari, bagus sih langitnya. Jadi langitnya nggak terlalu terang. Bagian sini juga nggak gelap. Jadi bisa seimbang lah. Oke. Seperti ini, perekaman saat siang hari menggunakan Samsung A20. Coba kita tes kamera depannya. Oke, sekarang kita tes kamera depan Samsung Galaxy A20. Hasilnya seperti ini. Untuk kontras ketajaman, lumayan bagus sih. Cuman ini kelihatan hidup saya jadi kemerah-merahan gitu lebih merah. Dan, dynamic range-nya nggak sebagus ke kamera belakangnya. Kalau di kamera depan, semuanya over exposure. Tapi yang penting, wajah saya kelihatan terang sih. Oke, ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya suka banget dengan kontras kejernihannya dari kamera Samsung Galaxy A20. Hasilnya jelas banget. Kalau buat nge-vlog atau apa, ini aman banget. Aman dalam artian, cahayanya tuh bisa ngejar muka. Jadi, muka kita tetap terang, walaupun langit over exposure sih. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau di bawah jalan, keter-keternya juga kayak gini. Masih standar ketaran kamera handphone. Tapi kalau untuk diem kan, ini kan hasilnya bagus banget. Kalau siang hari, kalau buat teman-teman bikin video selfie-selfie, ini oke. Oke, sekarang kita lagi tes kamera belakang Samsung Galaxy A20. Untuk perekaman video saat malam hari, ini di resolusi Full HD 1920 x 1080. Hasilnya seperti ini. Ya, lumayan juga sih. Saat malam, kalau terang, ya lumayan juga nih. Oke ya. Hasilnya seperti ini untuk perekaman video. Balik. Oke. Sukses. Untuk daerah yang gak ada penerangan lampu, ya tetap gelap. Jadi, kamera handphonenya gak bisa ngangkat cahaya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, sekarang kita tes kamera depan Samsung Galaxy A20 untuk perekaman video saat malam hari. Ini di resolusi Full HD juga. Hasilnya seperti ini. Ini di jalan raya jadi agak berisik. Kalau low light, lumayan juga sih masih ini. Lumayan terang. Kayak kalau ada lampu, lumayan-lumayan lah. Masih lumayan kalau ada lampu. Coba kita bawa jalan ke tempat gelap. Nah, seperti ini hasilnya kalau misalnya kita berada di tempat gelap. Jadi, kameranya gak terlalu mampu. Kameranya gak terlalu mampu ngangkat cahaya. Jadi, harus mengandalkan cahaya dari lampu. Oke ya. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes kamera handphone Samsung Galaxy A20. Kalau menurut saya, kualitas kamera hape Samsung A20 ini masih standar. Bukan berarti jelek, tapi ya masih biasa aja. Saya gak nemu sesuatu yang berbeda dari kamera handphone ini. Nah, buat teman-teman, terutama yang di area Jogja. Kalau ingin beli hape ini, kalian bisa mampir ke toko prima abadi. Alamatnya ada di jalan gejayan nomor 12. Nanti link alamatnya saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu info yang bisa aku share tentang kamera handphone Samsung Galaxy A20. Semoga infonya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa aktifkan tombol notifikasi. Supaya teman-teman tahu kalau misalnya saya upload video baru. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.